selamat menikmati ada yang dijual tersangka ditangkap di rumah kebetulan tersangka ini juga merupakan warga desa Lalangkabun jadi ini bukan orang luar masih di sekitar desa Lalangkabun pastinya tersangka ini sudah mengerti dan mengetahui kantor desa yang menjadi target pencurian ini kurang lebih 34 juta ini kurang lebih totalnya kerugian adalah 34 juta kalau lambat penyidik apa tim melakukan penangkapan mungkin ini sudah apa namanya sudah terjual ke orang lain kira-kira ada 9 tahun 9 tahun kemudian penerapan pasal 363 ayat 2